Kitab Imamat, Pasal 22 Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, Orang Israel memberikan persembahan kepadaku dan pemberian itu menjadi kudus. Itulah milikku. Jadi, kamu imam, jangan ambil itu. Jika kamu memakai yang kudus itu untuk dirimu sendiri, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Jika ada seorang dari keturunanmu menyentuh itu, ia menjadi najis. Orang itu harus dijauhkan dari aku. Orang Israel telah memberikannya kepadaku. Akulah Tuhan. Jika seseorang dari keturunan Harun mempunyai salah satu dari penyakit kulit yang buruk atau cairan dari tubuhnya, ia tidak boleh memakan makanan suci sampai ia menjadi bersih. Peraturan itu adalah untuk setiap imam yang menjadi najis. Imam itu dapat menjadi najis karena mayat orang atau karena air maninya sendiri. Dia dapat menjadi najis jika ia menyentuh binatang najis yang merayap. Ia dapat najis jika ia menyentuh orang yang najis. Tidak soal apa yang membuat orang itu najis. Siapa saja menyentuh salah satu dari itu, ia menjadi najis sampai sore. Jangan dia makan sesuatu dari makanan yang kudus itu. Walaupun dia telah mencuci dirinya dengan air, ia tidak dapat memakan makanan suci itu. Jika matahari sudah terbenam, barulah ia menjadi bersih. Sesudah itu, ia dapat memakan makanan yang kudus itu. Sebab makanan itu miliknya. Imam jangan memakan hewan yang mati sendiri atau diterkam binatang buas. Jika orang itu memakan hewan itu, ia menjadi najis. Akulah Tuhan. Imam harus hati-hati pada waktu melayani aku. Mereka hati-hati agar tidak membuat hal-hal yang kudus menjadi cemur. Jika mereka hati-hati, mereka tidak mati. Aku, Tuhan, yang sudah memisahkan mereka dari umat lainnya untuk tugas khusus. Hanya keluarga imam yang dapat memakan makanan kudus. Seorang tamu yang berdiam di rumah imam atau pekerja upahan tidak boleh memakan makanan kudus itu. Tetapi jika imam membeli seorang hamba dengan uangnya sendiri, hamba itu boleh memakan makanan yang kudus itu. Hamba yang lahir di rumah imam dapat juga memakan makanan imam. Seorang anak perempuan imam dapat menikah dengan seorang yang bukan imam. Jika ia melakukan itu, ia tidak dapat memakan apapun dari persembahan kudus itu. Anak perempuan imam mungkin menjadi janda atau diceraikan. Jika ia tidak mempunyai anak untuk menolongnya dan dia kembali ke rumah ayahnya, tempat tinggalnya semasa kanak-kanak, ia dapat memakan makanan ayahnya. Tetapi hanya orang dari keluarga imam boleh memakannya. Siapa yang memakan sesuatu dari makanan kudus dengan tidak sengaja harus memberikan seharga makanan itu kepada imam dan ditambah dengan seperlima dari harganya sebagai denda. Apabila orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan, pemberian itu menjadi kudus. Jadi, imam tidak boleh memperlakukan yang kudus itu seperti yang tidak penting. Jika mereka melakukannya, mereka berdosa dengan melakukan yang salah dan mereka bertanggung jawab atas dosanya. Akulah Tuhan yang membuatnya kudus. Tuhan Allah berkata kepada Musa, Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya serta semua orang Israel. Mungkin warga Israel atau orang asing mau membawa persembahan. Mungkin karena suatu janji yang dibuat orang itu atau persembahan khusus yang ingin dibawanya bagi Tuhan. sebagai kurban bakaran. Inilah pemberian yang dibawa orang itu karena mereka sesungguhnya mau memberikannya kepada Allah. Jika pemberian itu seekor lembu atau domba atau kambing, hewan itu jantan yang tidak bercacat dan jangan terima sesuatu persembahan yang bercacat. Aku tidak menerimanya. Mungkin kamu mempersembahkan yang patah tulang yang patah tulang atau pinjang atau yang luka atau berpenyakit kulit apapun. Jangan persembahkan hewan yang sakit sebagai pemberian kepada Tuhan. Jangan taruh sesuatu seperti itu ke atas misbahnya. Kadang-kadang seekor lembu atau anak domba mempunyai kaki yang terlalu panjang atau kaki yang tidak sempurna. Jika kamu mau memberikan hewan itu sebagai pemberian khusus kepada Tuhan, itu diterima. tetapi tidak diterima sebagai pembayaran atas sesuatu janji yang kamu telah buat. Jika seekor hewan yang pelirnya memar terjepit, robek atau terpotong, jangan persembahkan kepada Tuhan. Jangan terima hewan dari orang asing sebagai persembahan bagi Allah sebab binatang itu mungkin terluka atau mungkin berjajat. Jadi, tidak dapat diterima. Tuhan berkata kepada Musa, Bila lahir seekor lembu, domba atau kambing, harus tinggal bersama induknya selama tujuh hari. Pada hari kedelapan dan sesudah itu, hewan itu dapat diterima sebagai kurban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Tetapi, jangan sembelih hewan itu bersama induknya pada hari yang sama. Peraturan itu sama untuk lembu dan anak domba. Jika kamu mau mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, kamu bebas mempersembahkannya. Tetapi, kamu melakukannya dengan cara yang berkenan pada Allah. kamu memakan seluruh hewan itu pada hari itu. Jangan sisakan sesuatu sampai besok paginya. Akulah Tuhan. Ingatlah akan perintahku dan taatilah itu. Akulah Tuhan. Tunjukkanlah rasa hormat terhadap namaku yang kudus. Aku sangat khusus bagi orang Israel. Aku, Tuhan, telah membuat kamu umatku. Aku telah membawa kamu dari Mesir untuk menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Terima kasih telah menonton!